Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di Vertical Fauna Jadi di video kali ini aku lagi ada di Mr. Jekoi Center Indonesia nih guys Aku mau lihat keadaan Mr. Jekoi saat ini Setelah kemarin dapat kabar dari Jimonic, owner dari Mr. Jekoi Center Katanya framnya lagi kena musibah nih guys Duh kasian ya guys ya Kabarnya atap toko Mr. Jekoi rumbuh dikarenakan Kemarin terkena angin saat hujan besar Tidak kira gimana ya keadaan Mr. Jekoi Center saat ini Masarankan? Tapi sebelum lanjut ke video Buat teman-teman yang belum subscribe Dan lupa ya Bantu kita dengan cara like, komen, dan subscribe Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Vertical Fauna Kita belajar bersama-sama mengenai hewan di Indonesia Terima kasih Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Vertical Fauna bersama aku Adi Nah hari ini kita main lagi ke Mr. Jekoi Center Nah pertama-tama untuk teman-teman di rumah Mohon maaf kemarin kita lama nge-posting Karena saya sibuk Berusin ini itu gitu ya Nah buat teman-teman yang di rumah Semoga dalam keadaan sehat wabarakat Selalu dimudahkan segala urusannya Nah hari ini Saya mau review-review Bagaimana sih keadaan Mr. Jekoi Center hari ini Nanti kita ditemani sama Ada yang bantu-bantu disini Oke kita langsung kesan juga Nah ini dia nih Ada... Halo mas Aduh udah baik Padaannya lagi Mas yang mana ya mas? Namanya mas Tommy Mas Tommy Nah sekarang Kita ditemenin bersama mas Tommy guys Jadi mas Tommy ini Mas Taman dulu Jadi mas Tommy ini tuh Datang langsung dari Jawa Timur namanya ya? Iya Jawa Timurnya mana mas? Tandaan Pandangan Tandaan Tandaan Jadi jauh-jauh kesini Buat Ngurus-ngurusin Boy yang ada di Mr. Jekoi Center Tandaan 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 Oke Udah Nah Hari ini kita mau review-review Disini di Mr. Jekoi Center Karena kemarin Kita dapat kabar dari Cimonik Apa namanya Ada musibah dikit gitu kan Jadi Nih nih lihat nih guys Jadi kondisinya tuh Kemarin lagi Ambruk Kena angin Jadi sekarang ini lagi renovasi lagi ya? Ya Lagi renovasi lagi Supaya nanti Bersih lagi lah Iya Bener Om Tante yang Tergambang Nah itu dia Biar Enak lah ya main-main kesini Gitu kan Biar Ada sesuasana yang baru lah Buat Tante-tante dan om-om Khususnya Para pencinta Koi Nah Ini Koi Baru apa yang namanya mas? Ini baru kita panen Oh ini panen Panen yang ada di Di Empang Oh Empang Guys Oke Jadi ini Apa namanya Yang ada di Empang Udah dipindahin kesini Ya Lepas 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 Tapi kan Mas Ya Yang putih-putih itu Sepor Mas Oh Memang Karena tempatnya yang disitu kan Lagi di Oh iya Kemarin Ya Tapi kita Satukan disini Tapi Bisa lah Oh gitu Oh gitu Oh dia termasuk Kandibel juga Kalo yang gede Kalo yang gede Kalo yang gede Sebetulnya sih Gak kandibel Gak kandibel Makan Gitu lah ya Kalo yang gede Lalu ke atas Hmm Oke Jadi kalo dari bawah Biasanya makanan Perutnya kan gede Oh iya Iya Jadi dimakan Oh gitu guys Oke Nah disini ada Ini jenisnya apa Jadi mas Ini jenisnya Gakoraku Sangki Oh Paku Sangki Kewa ya Iya Kiritnya yang disini Yang di kolom kaca 1 ini Ehm Masuk ke kualitas A Oh get A ya Ya kalo warnanya HB Oh HB High quality Tapi om ini Sesu gini udah dijual ini? Udah Udah dijual ya Emang sesu gini mas Oh yang sekecil-kecil gini ya Ini mah medium lah ya mas ya Medium Medium ya Dari sesu 20 sampai 25 sesu yang Oh ini kasih pengen topi ini mas Ini pasang yang kita mix Oke Nah disini ada tiga varian yang untuk Yang ini yang HB Yang ada campuran Apa jamunya ya Oh Yang warna kuning ini Buksnya warna hijau bukan sih? Iya yang warna hijau Buksnya warna hijau ya Buksnya warna hijau ya Ini yang joklat ini Untuk brood pertumbuhan Oke Terus yang warna hijau ini Dia color Color Oh Jadi di mix jadi satu gitu ya Di mix jadi satu Jadi untuk pertumbuhan Untuk jamu sama Sama color Color Ya untuk warna Jadi sekaligus di Apa namanya Di satu pin Di mix lah ya Untuk pemberian makan sehari berapa kali lah Kalau saya itu Kasih makan ikan ko itu Enggak tiga kali Taruh garip gitu enggak ya Saya lebih suka Kasih makan ko itu Saya kasih kemilan Oh gitu Iya Jadi sedikit-sedikit Tapi kontinu Oh iya Iya Kalau seperti itu Kasih makan ya Oh oke Tapi sering lagi ya Makanya Ada kan yang mungkin Ditinggal kerja atau apa Ya itu mending Dikasih Hasil yang auto-finger gitu Oh Jadi siap berapa Dapak sekali warna Tapi Sedikit-sedikit Tapi kontinu Sama kayak Kalau kayak kita kan Manusia kan Kalau nyemil terus kan Cepet gendut tuh Iya Jadi berlaku juga di koin Iya Koin juga sama Oke Nah kalau yang satu hari Kita ngali tuh Dia ngeluarin Lexusnya Makanya Tapi Belum terserah pun Mas ke kamera mas Lexus itu apa sih Lexus itu apa sih mas Kotoran gitu Iya kotoran Oke Oke kita ke sebelahnya Ini Ini Agak banyak nih Yang ini Grid B Oh ini Grid B ini Masih campur semua Mas Tapi ini Masih campur semua ya Iya Lagi di renovasi Jadi mau gak mau Campur Oke Untuk saya Sebenarnya Sama lah mas Tapi ini beri kolam juga mas Ini kan Panen yang Kolam Satu sampai sembilan itu Oh ini kolam Dummy ya sebutannya Kolam beton Ini beton Bawahnya Tanah Oke 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 Jadi ini hasil panen Dari Kalau yang kayak gini Biasanya Dijual harga berapa Kalau yang disini Harganya mulai Rp. 50-60 Rp. 50 Terjongkol ya Nanti sama yang ini juga Yang Grid A nya Yang Grid A itu Dikatnya kalau jualan 7 Oh yang 7 ya Apalagi yang udah bilang Itu juga mahal-mahai Itu lagi viral Nah Nah Jadi disini yang Ini Grid B ya sebutnya mas Iya Grid B Berarti ini udah Besartin dong ya Udah 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 Yang sudah disini Oh ini yang size-nya udah Ini ikan kolosan Atau Biasanya kita sebut Ikan kendina kolam Kendina kolam Jadi kolosan ini biasanya Yang suka ngajak-ngajak Koi-koi lain Buat Apa namanya mas Makan kata gitu mas Namanya Apa itu Empiding ya Ah empiding Ya Penang-penang-penang Pananya disini Atau Karena anak-anak kering yang kolosan ini Lagus mas Oh gitu mas Iya Jadi dia gampang itu Gampang jinak Iya 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 Karena lagusannya itu Hmm Tapi kalau Proses pemberian makan ikan Ngarung gak sih kalau ikan mas Biar makin jinak ke ikannya gitu Iya Kalau yang terbiasa Ngasih pakannya dilempar Itu biasanya ikannya jadi takut sama kita Oh gitu Berarti biasanya harusnya gimana mas Biar kita belajar nih Iya Kasih pakannya ya Oh di deketin gitu ya Dipanggil Sampai lama-lama nyamperin Nyamperin kalau Ini kan nanti bawa ambisnya Dari makan ini kan Terjiung Maikannya Tadi nanti nyamperin Kalau ini belum ya Belum terlalu jinak banget ya Iya Ini memang terbiasa Saya lempar kasih pakannya Yang disitu yang Iya Iya Kalau untuk sesi gini biasanya Resal berapa nih mas Yang untuk yang kolosan Yang disini mulai 200 ribu Oke 600 Wah Ini sesuai size berarti Iya sesuai size Sesuai size Oke Kalau untuk grisnya polosan itu Yang penting Ringnya Sisinya itu rapi Laka yang besor gitu Oh oke Oh dilihat dari itunya Kuartasnya dari situ dulu Iya kalau untuk Gris ringnya Ikan polosan Oke Oke guys kita ke kolom selanjutnya Nah ini sepertinya Kayak masih ikan-ikan yang lama sih ya Iya Nah ini Ini juga agak tambahan Dari hasil panik kita Oh ada yang Hasil panik juga Iya Dari banyak kan ikannya Oh iya bener-bener Kemarin agak Tapi ini udah banyak banget Iya Tapi untuk size ini yang Yang main besar ya mas ya Iya yang main Nah ini untuk berapa Gris ringnya Oke oke Lagi dikasih makan Nah ini udah Iskannya udah Saya beli kasih makan Oke Oke guys Sini diketin bro Diketin nih Sini nih Iya Ini udah yang udah Misalnya ginak nih Ini semua airnya Dinginnya mas ya Dingin Oh Emang di settingnya segini Atau emang Dasarnya emang airnya dingin Iya dari cuaca mungkin Dari cuaca Iya Gak ada settingannya Gak ada settingannya Gak ada settingannya Gak ada settingannya Ini karena dari atas Gak keliatan nih Ini ombangnya kacau banget Air aslinya keceng Air aslinya keceng Soalnya ikannya Iya Gak ada Kalau ikan koi itu Biasanya kan ada ya Penghobi yang Pas Waktu pemadaman listrik Atau mati lampu gitu Ikannya pada mati kan Itu karena Mungkin paginya itu dikasih makan Oh gitu Banyak kasih gitu Posisi ikan kenyang Terus ada pemadaman listrik Mati lampu Hasilnya dia kan Waktu nyera makanannya Butuh oksigen Untuk nyera makanannya Iya gak Pengurangan oksigen Akhirnya mati Oh Kalau posisikan waktu Lagi puasa Kipun mati lampu Sebetulnya masih kuat Kuat ya Jadi kalau mungkin Ada info Besok ada pemadaman listrik Dari sore Sekarang itu Sudah dipasai Untuk nyera Besok Biar kekurangan oksigen Oke Benar Oke Kita lanjut ke Mana lagi Yang ini tuh Oh yang kolam ini Yang udah jinak banget Jadi ini Udah sering kita Masukin ke konten kita Tapi tetep asik banget Awas bro Tetep asik banget Kalau melihat ikan yang Udah jinak ya mas ya Iya Ini isesnya udah Junggu-junggu banget guys Tuh Tapi untuk tempat Kalau ordernya gini Gak masanya mas ya Kalau untuk koi mas Kalau biasanya Kolam order itu kan Identik Airnya hijau ya mas ya Iya Ini kita Bisa setting kan Mungkin Dari pengobis-pengobis koi Yang Mengalami Kendala Ikan Kolamnya hijau Bisa nanti Panggil tim kita Untuk Dinyelesaikan Bisa di hubungi kemana nih Kek itu Ke Nah Untuk teman-teman Kalau misalkan ada Problem Di kolam-kolamnya Yang airnya keruh gitu mas ya Nanti bisa hubungi dari Admin Mr. Jikowi Center Untuk teman-teman yang mau Setting di Kolamnya Nah Biar ikannya makin nyaman ya mas ya Dikasih makan mas Nah Ini kalau ini mas Udah kenal banget ini guys Ini Ini Oh 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 Sebelum video banget ini Kalau untuk pertumbuhan ikan Tuh bisa segede kayak gini Biasanya butuh waktu Waktu berapa Bulan mas Apetahunan gak sih mas Apetahunan Apetahunan Tapi untuk Proses pembesaran itu Biasanya lebih baik di Kolam Iya Kolam uton Karena kolam uton itu Dia kan Amonianya bisa terbaik Alami ya Oke Terus Pakan alaminya juga tumbuh Oh Gitu Makan alamin biasanya kayak apa sih mas Iya Kayak cacing Kayak pelangton Oh iya Oh iya Oh iya Kalau di kolam ini gak bisa Itu ya Gak get reduksi makanan Nah Kalau di kolam seperti ini kan Dia steril Oh iya benar Jadi bakterinya steril Kayak kutu-kutu Biasanya sih kalau Yang kolamnya tersantit kutu itu Karena masuk ikan baru mas Yang belum Di apa namanya Kantina Iya Masih ada Biasanya Telur-telur kutu ya Dimasukin Artinya Satu kolam Canggit kutu semua Nah Sekarang kita Ke tempat karantina Jadi nanti kita Tanya-tanya sama mas Tommy Apa aja sih Biasanya yang di karantina itu Iya Kita lanjut ke orang yang mana? Karena yang kita jual Semuanya sudah steril Oh udah steril ya Jadi buat temen-temen Kalau ini gak usah takut ya kan Masuk ke kolam udah siap Dilihat-lihat Dilihat di Apa namanya Dilihat di pegang-pegang juga Oke mas Kita kemana lagi ya mas Nah ini kolamnya Berarti ini kosong semua mas ya? Kosong Ini masih mau di servis Tadi naikin media ini Ini di bawah nih? Iya di bawah Oh di bawah Oh berarti ini udah kosong semua Ini rencananya nanti gimana mas? Ini mas nanti ngulang Karena ada yang bocor juga Oh oke Pertama gak di Cecek gitu ya Iya kolamnya Kalau kolam kan gak diisi air Kan nanti retak mas Oh gitu ya mas ya Jadi mending kalau Meskipun gak ada ikannya Masnya tetap diisi air Biar gak retak Oh gitu Ini soalnya sayang banget Kalau gak diisi mas ya? Tuh kolamnya mas Laman-laman retak Berarti nanti Fungsionalnya tetap Untuk pembesaran ya mas Ya semoga ini nanti Bisa aktif semua kolam-kolam ini Termasuk ini juga nanti Mau kita retak lagi Supaya nanti bisa aktif Kolam ditambah Ini bagus banget mas ya Iya Tapi dasarnya tanah apa Coran mas? Ini cor Oh di cor ya? Di cor ya Untuk kedalaman mungkin ditambah lagi Kayaknya mas ya? Iya kedalamannya ditambah lagi Mungkin satu setengah nanti Nah ini kolam yang kemarin guys Jadi ini udah dipanen Kemarin Dapet berapa ekor mas Hasil panen lagi mas? Benark ya? Waktu panen kemarin ini Karena kan ada itu ya Ada Ada pengatur juga disini Seperti biawak itu ya Oh iya? Biawaknya gede banget Namanya biawak kemarin dulu ya mas Jadi panennya yang Seharusnya kita tebar Pipitnya itu 500 Jadi berkurang Oh Kalau kemarin Kita panenan sih Dapet sekitar 500 ekoran memang Tuh Kemain ya berarti ya? Iya gede gede Tapi ini nanti Mau di isi juga gitu ya? Iya nanti di isi lagi Tapi mau dipenain dulu Dinding-dindingnya Terus Kita Apa itu istilahnya Kita bajak lagi Ini tanahnya Kita balik ya Biar nanti bisa tumbuh Pakan-pakan alami Iya mas Kalau Mengurangi biawak Mungkin dikasih-kasih jari gitu kan mas ya? Iya kemungkinan nanti gitu Biar nggak ada biawak Masuk ke kolam ya Soalnya disini hamanya biawak doang guys Tapi belum tertangkep kemarin Iya Lili banyak kemarin Lili banyak ya panen Waduh kita nggak ikut panen sih guys Coba kemarin kita ikut panen ya Lili 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 nya juga Eh Lili dari mana sih? Lili kan gabus Dari mana sih mas ya? Mungkin dari Pari-pari Iya dari sungai Karena posisi kita Kolam ini kan Kepirin dari sungai Oh iya bener Oh iya bener Ada sampingnya kan sungai Iya Yang depan itu kan sungai Oke guys Kita mau lihat hasil panen dari Kolam Mr. Dway Maren